Terima kasih kami sangat berbangga terhadap Pimaju Biologi yang dapat melaksanakan kegiatan diskusi online dalam suasana pandemi COVID-19. Nah sesuai materi yang diberikan pada kami, kami mencoba untuk menjelaskan penelusuran Sarkov 2 di Indonesia berdasarkan data yang telah dilaporkan di Jinbank, Jinbank by Gisait Jerman dan NGBI Amerika Serikat. Nah virus Sarkov 2 atau yang dikenal dengan COVID-19 penyakit yang disebabkan itu telah merubah banyak tatanan dunia saat ini, baik dari aspek sosial, budaya, politik, bahkan juga pendidikan, sehingga kita harus kuliah daring dari rumah, bekerja dari rumah untuk menghindari transmisi virus Sarkov 2 human to human. Sebelum kita masuk pada rekonstruksi, kita perlu ingat kembali bahwa virus ini berasal dari Cina, khususnya bagian Wuhan, Cina. Dan sampai saat ini berdasarkan dari trend in molecular medicine, itu ada tiga fase. Fase pertama yang warna biru muda, fase kedua biru langit, dan ini biru yang tua. Nah untuk fase pertama, awalnya pada tanggal 31 Desember dilaporkan ada kasus neonomia di Wuhan, yang ternyata orang-orang tersebut pernah atau berkunjung ke daerah pasar hewan-hewan eksotik, hewan-hewan yang tidak lasing untuk dikonsumsi. Dan selanjutnya pada tanggal 31 Januari, pasar ini ditutup karena kasus neonomia yang terjadi. Nah pada tanggal 8 Januari 2020, diketahui oleh CDC, suatu lembaga WHO yang menangani penyakit menular, bahwa virus ini merupakan virus baru yang asal yang ditemukan yang menyebabkan neonomia pada beberapa orang yang melakukan kontak dengan pasar Wuhan Cina. Selanjutnya, pada Januari 2010 dikonfirmasi 40 kasus yang menyebabkan kematian dari virus ini, begitu cepat proses kematian yang terjadi. Nah, selanjutnya masuk pada fase 2, tidak lagi ditransmisikan, diduga dari hewan ke manusia pada fase 1, pada fase 2, transmisinya telah berlangsung dari human to human atau manusia ke manusia, diketahui Januari 2020. Kasusnya mulai meningkat, kasus terinfeksi atau terkonfirmasi, dan pada tanggal 23 Januari, ada muncul kluster-kluster baru atau pusat baru penularan transmisi dari virus ini. Selanjutnya masuk pada fase 3, akhirnya lonjakan atau fatality rate atau tingkat fatality mulai banyak meningkat, fatality rate berhubungan dengan kematian, sedangkan fatality infection atau tingkat transmisi infeksi human to human meningkat tajam dari akhir Januari sampai Februari. Akhirnya pada tanggal 11 Februari, WHO menamakan virus ini sebagai penyakit yang disebabkan oleh virus ini sebagai coronavirus disease 19, disingkat COVID-19. Jadi COVID-19 itu nama penyakit oleh WHO. Sementara lembaga taksonomi virus memberi nama virus ini sebagai Saver Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, atau disingkat SARS-CoV-2. Jadi SARS-CoV-2 adalah virus yang menyebabkan penyakit COVID-19. Nah, ini pada awal-awal tersebut, jumlah kasus infeksi meningkat tajam di Cina, sampai pada Februari 20 menyebar di seluruh dunia, daerah-daerah yang masih abu-abu ini belum banyak terjakit, termasuk Indonesia sampai pada posisi 20 Februari 2020. Nah, sebelum kita lanjut, sebagai biolog, kita perlu paham dulu, SARS-CoV-2 itu adalah salah satu jenis coronavirus. Coronavirus ini asalnya itu dari hewan, dan yang SARS-CoV-2 ini sudah human to human. Ini dari, ini yang CoV-NL3 dari kelelawar, intermediate host belum terlalu banyak diketahui. Berikut yang, ini yang CoV-229E dari kelelawar, menuju ke unta, yang coronavirus OC-43 dari tikus ke sapi, dan seterusnya bisa kita lihat. Nah, untuk panah yang tidak putus-putus, itu menunjukkan data dikonfirmasi, panah yang putus-putus menunjukkan transmisi antar spesies, dari kelelawar ke babi. Ini SARS-CoV. Berikut, panah hitam menunjukkan infeksi pada hewan peliharaan, dan panah kuning menunjukkan infeksi ringan pada manusia. Nah, coronavirus atau SARS-CoV-2 ini adalah rekombinasi dari virus yang ada pada kelelawar, dan yang ada pada terenggiling. Jadi, virus rekombinasi menurut penelitian dari nature.com, majalah, eh, jurnal penelitian yang luar biasa, yang sangat mereputasi, yang menyebabkan epidemi SARS. Jadi, dia, SARS-CoV-2 ini adalah virus rekombinasi dari dua tipe virus yang akhirnya dari kelelawar, terenggiling, atau musang, menuju ke manusia, dan akhirnya human to human. Nah, coronavirus pernafasan timur tengah itu kemungkinan menyebar melalui kelelawar atau keuntesnya ya 30 tahun lalu. Jadi, sudah begitu lama proses sebenarnya untuk adaptasi sampai ke human to human. Nah, selanjutnya, SARS-CoV-2 ini menjadi masalah karena tingkat fatality rate-nya atau infeksinya sangat tinggi. Tingkat fatality rate atau tingkat infeksinya sangat tinggi, dan human to human. Nah, untuk mengidentifikasi virus ini terjangkit pada manusia, para peneliti atau dengan teknik PCR itu harus menggunakan gen target. Nah, gen target yang digunakan itu adalah gen yang bertanggung jawab pada pembentukan protein S, protein S, ya, glycoprotein, spike protein yang seperti ini. Ini, gennya ini jadi primer atau jadi dasar, salah satu dasar untuk mengidentifikasi MERS dan juga dikembangkan untuk mengidentifikasi SARS-CoV-2. Jadi, teknik identifikasinya adalah mengambil atau menjadikan primer dari beberapa protein yang ada pada genom, yang ada pada material genetik RNA dari virus SARS-CoV-2 ini untuk mengidentifikasi seseorang itu terinfeksi atau tidak. Jadi, berdasarkan sampel yang diberikan, maka akan diketahui di running dengan real-time PCR jika terbentuk kurva menunjukkan adanya terekspresinya atau teramplifikasinya gen-gen penanda yang digunakan dalam hal ini adalah gen yang bertanggung jawab dalam protein S, pembentukan protein S, maka seseorang tersebut dikatakan terinfeksi atau ada virus SARS-CoV-2 dalam tubuhnya. Nah, selanjutnya, mengapa kita melakukan analisis filogeni molekuler? Sebagai seorang yang mempelajari biologi, maka kita perlu memahami dengan benar apa filogeni molekuler yang merupakan turunan dari genetika dan biologi molekuler. Nah, identifikasi seseorang yang terinfeksi SARS-CoV-2 sehingga dinyatakan positif COVID-19 itu dapat dilakukan dengan metode rapid test, real-time PCR, dan real-time PCR yang dilanjutkan dengan sequencing. Yang banyak kita dengar adalah sampai pada real-time PCR merujukan positif atau negatifnya seseorang terinfeksi SARS-CoV-2. Tapi ada rangka ketiga sebenarnya yang lebih detail, yaitu real-time PCR, real-time PCR dan sequencing ini memungkinkan mendapatkan sequence. Anda bayangkan sampai posisi April 2020 baru sekitar 6 sequence SARS-CoV-2 yang terjadi di Indonesia atau diambil dari seseorang yang terinfeksi di Indonesia dilaporkan. Bayangkan itu sudah banyak kasus kematian, baru 6 yang dilaporkan, berarti banyak hanya sampai pada real-time PCR, tidak real-time PCR dan sequencing. Nah, langkah ketiga, setelah real-time PCR dan QS itu akan kita peneliti atau analis akan memperoleh sekuens atau urutan nukleotida gen, gen target tadi seperti dijelaskan di atas. Selanjutnya sekuens yang diperoleh itu yang digunakan untuk mengkonstruksi filogeni berbasis gen atau berbasis asam amino. Setelah itu, yang data-data yang dilaporkan biasanya konstruksi itu diambil secara in silico atau kita tidak mengirim sampel sekuensi seperti yang biasa kita lakukan untuk barcoding di lab biologi molekular unima. Tapi kita mengambil data-data sekuensi SARS-CoV-2 itu dari GenBank Online dan G-Site dan NCBI. Ada juga yang dari Cina, tapi yang lebih bebas diambil dari G-Site dan NCBI. Selanjutnya data-data tersebut akan diolah dengan software atau dilakukan secara online untuk mengkonstruksi atau merekonstruksi filogeni dari virus-virus yang dari berbagai negara. Nah, untuk software yang biasa saya gunakan atau kita gunakan adalah Mega, Genius, dan Bioedit. Nah, sebenarnya apa makna, apa urgensi, mengapa kita harus melakukan filogeni molekuler? Nah, dengan mengkonstruksi filogeni molekuler, dapat diketahui asal virus dari SARS-CoV-2, yang telah menjadi pandemi saat ini. Jadi kita dapat ketahui dari mana asalnya, bagaimana tipe atau pola distribusi dan penyebarannya. Dapat diketahui kemiripan atau kesamaan SARS-CoV-2 yang menjadi pandemi yang ada di berbagai negara. Kita bisa melihat kesamaan virus ini dari Amerika, Cina, Filipina, dan sebagainya dengan yang ada di negara kita apabila kita merekonstruksi filogeni. Yang berikut, kita dapat mengatui asal dan pola penyebaran. Bagaimana pola tidak hanya asal virus SARS-CoV-2, tapi kita dapat mengetahui bagaimana pola penyebaran SARS-CoV-2 di seluruh dunia. Kita dapat mengetahui juga kemungkinan munculnya virus baru atau varian-varian SARS-CoV-2 baru. Ingat, material genetiknya RNA sangat sederhana, paling sederhana, sehingga mutasi itu dapat menyebabkan munculnya varian atau varian-varian virus SARS-CoV-2 yang baru. Yang berikut, dapat diketahui karakteristik mutasi SARS-CoV-2. Karakteristik mutasi bagaimana yang menyebabkan muncul sarian varian baru. Nah, dari data-data ini digunakan oleh farmakolog, oleh biolog, oleh virologi untuk mengembangkan vaksin atau obat. Mari kita lanjut, kita lihat lebih jauh. Nah, sebelum kita lanjut, kita samakan persepsi dulu walaupun mungkin Anda sudah pelajari tentang filogenetika atau filogeni. Nah, filogenetika yang mempelajari tentang menganalisis, mengestimasi hubungan evolusi makhluk hidup. Nah, hubungan filogenetik itu virus sangat sulit, karena secara struktural untuk mengamati virus itu masalah. Kita harus menggunakan mikroskop elektron. Padahal mikroskop elektron harganya sangat mahal dan tidak tersedia di semua tempat, dan sangat beresiko juga karena virus ini fataliteratnya tinggi. Berikut, pendekatan molekuler menjadi alternatif yang sangat efektif, alat yang sangat efektif untuk mengidentifikasi, menganalisis, menganalisis SARS-CoV-2. Nah, kita ingat lagi, asam nukleat atau material genetik DNA dari DNA adalah molekul informasi. Artinya, fungsinya adalah menyimpan data genetik suatu spesies, sel, dan sebagainya, suatu organisme termasuk virus. Nah, kalau virus hanya memiliki salah satu material genetik DNA, adenovirus, dan nirana retrovirus. SARS-CoV-2 termasuk pada retrovirus karena material genetiknya RNA. Nah, bagaimana kita menyusun ponkologi ini? Itu sebenarnya prinsip dasarnya adalah membandingkan urutan DNA-nya atau asam nukleat atau membandingkan urutan protein, asam-asam aminonya dibandingkan. Dari perbandingan itu akan didapat hubungan evolusi berdasarkan homologi, kesamaan, kesamaan dari sekuens nukleotida atau sekuens asam amino. Nah, asam nukleat dan protein adalah molekul yang linear yang masing-masing terbuat dari unit kecil. Kalau unit dasar dari DNA RNA itu nukleotida, adenin, timin, sitosin, gani, dan seterusnya berulang-ulang atau terangkai dan kalau monomer atau penyusun dari protein adalah asam amino. Asam amino itu dikode oleh tiga jenis nukleotida. Jadi, lanjutan dari ekspresi gen produknya. Nah, perbedaan nukleotida atau asam amino itu dalam gen mencerminkan jarak evolusi atau evolution distance yang jadi dasar untuk membutuhkan filogeni antara dua organisma atau dalam hal ini antara dua sampel virus misalnya satu dari Jakarta satu dari Malaysia dan sebagainya. Nah, yang memiliki hubungan dekat itu tentunya yang memiliki perbedaan atau sedikit perbedaan nukleotida dan asam amino kalau yang ditargetkan atau menggunakan sekuens asam amino. Jadi, bisa dua yang kita gunakan untuk mengortusi filogeni molekuler bisa sekuens nukleotidanya atau sekuens asam amino-nya. Nah, perkiraan dasar penggunaan sekuens DNA atau RNA untuk SARS-CoV-2 dalam studi genetika telah bahwa terjadi perubahan nukleotida menurut waktu. Itu yang kita perubahan nukleotida menurut waktu itu yang mutasi sehingga dapat diperkirakan kecepatan evolusi yang terjadi dan dapat mengkonstruksi hubungan evolusi lewat digamparkan atau difisualisasikan dengan pohon filogeni. Oke, nah, untuk pohon filogeni singkat saja kita lihat di sini sederhana dari pohon filogeni ini operasional taksonomi unit yang bagian ini yang titik-titik ini kita lihat jelas di bawah kalau dia ada satu cabang begini itu namanya satu grup monofiletik satu grup monofiletik monofiletik utama sedangkan ini outgroup ini juga outgroup dari monofiletik yang kecil ini tapi dia masih nenek moyang yang sama nah, kalau berarti yang tiga ini memiliki nenek moyang yang sama karena dia berada pada satu nodus ini hubungan antara dengan outgroup di sini antara kelompok monofiletik ini dengan outgroup di sini memiliki nenek moyang yang sama sedangkan ini sudah berjauhan nah, ini kita lihat saja ada tiga metode utama dalam konstruksi philogeni yaitu metode parsemoni metode distan dan metode likelihood ini yang banyak digunakan sudah ada di software atau program-program bioinformatika kalau yang apomorphic adalah karakter yang berubah diturunkan yang ada dalam ingroup ingroup ini sedangkan plesimorphic merupakan karakter primitif yang terdapat pada outgroup plesimorphic ini karakter primitif yang tidak mengalami banyak perubahan relatif stabil dan karakter sinapomorphic adalah karakter yang diturunkan dan terdapat pada grup monofiletik yang diwariskan nah, kita lihat ini outgroup yellowhead virus kita lihat untuk ini philogeni dari famili orto-coronovirinei yang dimana terdapat SARS-CoV-2 atau kelompok koronavirus nah, ini yang outgroup nah, yang bagian banyak ini satu grup monofiletik utama selanjutnya diturunkan ada satu grup monofiletik lagi dan grup monofiletik yang mungkin yang terakhir ini satu grup monofiletik monofiletik itu nenek moyang yang sama walaupun nenek moyang tertuanya ada di sini nah, untuk SARS-CoV-2 termasuknya di dalamnya adalah koronavirus dia ada pada kelompok SARS-CoV-2 di sini dia jadi, ada banyak tipe koronavirus ini kalau kita melihat pohon philogeni dari orto-coronoviridei dari jurnal infection, genetic, and evolution nah, ini kalau yang baru yang ada ini untuk SARS-CoV-2 yang sementara jadi pandemi di sini ini semua koronavirus 2 nah, Anda lihat sudah terjadi atau terbentuk banyak untuk di Cina saja sudah banyak grup monofiletik berarti virus-virus ini sudah mengalami banyak proses mutasi tapi kita akan lihat apa yang kita buat sendiri bukan berdasarkan dari GISAID tapi kita menggunakan data dari GISAID nah, ini mari kita lihat apa yang dapat kita buat hasil rekonstruksi philogeni bagaimana saya melakukannya Anda juga bisa melakukan pertama kita persiapkan data urutan nukleotida kedua kita selaraskan urutan ketiga kita memilih metode rekonstruksi philogeni keempat kita identifikasi pohon yang terbaik dan kita mengeinterpretasi pohon philogeni yang terbentuk nah sebelum kita mengekonstruksi pohon philogeni berarti kita butuh urutan nukleotidanya urutan nukleotida karena dibuat secara silico kita ambil dari database ini GISAID apa itu GISAID mari kita lihat saya sudah siapkan disini ini GISAID website dari GISAID dia menampung data-data virus yang dilaporkan dari seluruh dunia untuk masuk ke GISAID kita harus login Anda harus mendaftar ke sana nah kalau kita login di GISAID ini kita masuk login di GISAID saya sudah mendaftar menunggu sampai mereka izinkan nah ini pusatnya di Jerman dari data GISAID ini kita bisa lihat virus-virus yang dilaporkan untuk Sarkov dari seluruh dunia nah untuk sederhananya coba kita cari yang dari Indonesia Indonesia karena ini yang akan kita gunakan untuk menyusun apa menyusun pohon philogeni virus Indonesia nah kita lihat yang dilaporkan dari Indonesia itu sampai hari ini jadi ini berubah setiap hari ya saya buat beberapa minggu minggu yang lalu sesuai permintaan materi ternyata sudah banyak yang tertambah ini dari tanggal 8 sampai apa sorry tanggal 5 yang dilaporkan eh sorry tanggal 8 bulan Mei nah ini dilaporkan dari mitra keluarga ropondokina dan seterusnya tetapi laboratorium yang melapornya adalah laboratorium Ekman Jakarta baru laboratorium dari apa namanya Universitas Airlangga dan ini Ekman baru ini yang dilaporkan dari Indonesia dilaporkan mulai dari tanggal 4 Mei sampai tanggal 8 saya gunakan belum semua karena saya bikin minggu yang lalu ini basis datanya sampai tanggal 8 jadi ini dilaporkan dari Indonesia mereka menyimpan data dan dilaporkan tentu ada hak hak autornya dari Indonesia dari Ekman dan dari Unair bayangkan baru sekitar 8 yang dilaporkan dari banyak kasus infeksi di Indonesia karena mahal untuk sampai pada tahap seku fencing data-data ini yang kita gunakan data-data ini yang kita gunakan untuk apa untuk mengkonstruksi pilogen ini jadi saya menggunakan data-data yang telah dilaporkan di Jinbank yang milik dari Gisait yang pusatnya ada di Jerman sampai siapa yang melaporkan siapa yang terinfeksi virusnya ini yang kita gunakan nukleotida ini yang sekuens nukleotida yang kita gunakan untuk konstruksi pohon pilogen ini nanti sekuens-sekuens ini yang kita gunakan jadi ada beberapa sekuens yang kita gunakan nah ini dilaporkan autornya mereka yang melaporkan Edison Johar dan seterusnya Subandrio itu kepala dari laboratorium Ekman Ekman yang ada yang milik Indonesia nah selanjutnya selain dari Gisait kita juga menggunakan data dari NCBI ini tergolong gratis Anda bisa masuk tanpa tidak seperti pada Gisait kalau di Gisait Anda masuk harus ada password username mendaftar tapi pada yang NCBI National Center Patronology Information dari Amerika Anda tidak perlu mendaftar Anda tinggal mencari saja sekuensnya kita coba cari dalam bentuk nukleotida bisa juga ke gen tapi saya biasa mengambil nukleotida kita ketik saja SARS COV-2 maka seharusnya dia akan menunjukkan data-data virus SARS-CoV-2 yang telah dilaporkan ada pada ini sudah banyak ada 21 2126 sekuens yang telah dilaporkan nah sekuens-sekuens inilah yang kita gunakan kita gunakan untuk menuju mengkonstruksi poonfilo J ini kita pilih negara-negara mana yang yang ingin kita konstruksi dengan kita misalnya ini dilaporkan dari mana ini submitted dari Amerika ya dari Amerika molekulan diagnosi research laboratory Amerika ini jadi kita bisa memilih berbagai sekuens sama yang tadi tetapi kalau ini sudah sekuensnya sudah di ekspresi karena bukan lagi nukleotida ini sudah sekuens sama amino tapi kita bisa kembali menjadi sekuens nukleotida karena dia bisa reverse nah selanjutnya bagaimana kita mengkonstruksi mari kita balik lagi ke materi kita ini kita balik lagi sorry kita balik lagi oke nah ini ini saya ambil ini yang minggu lalu data-data ini saya ambil seperti tadi ini yang ada di Indonesia yang ada di Surabaya dan Jakarta data-data tersebut sudah setelah saya download ambil alignmentnya maka saya gunakan untuk mengkonstruksi pohon filogeni menggunakan program mega 10 program mega 10 nah nanti kita bahas khusus karena waktunya panjang hasil dari konstruksi filogeni dengan mega 10 dari sekuensi yang dari Finlandia Australia lihat Taiwan Amerika China Vietnam China Wuhan Amerika juga California Brazil dan berbagai negara di sini saya konstruksi dengan sampel yang ada dari Indonesia yang ini 1 2 4 6 8 sequence baik yang dilaporkan oleh Ekman Indonesia JKT itu oleh Ekman maupun yang kode E ini dilaporkan oleh rumah sakit Tropika Unair nah disini ada hal-hal yang menarik yang bisa kita lihat konstruksi filogeni dibuat dengan program mega 10 dengan metode nekpor joining author saya nah apa arti dari pohon filogeni ini dari pohon filogeni ini nenek moyangnya ada disini virus itu dia sudah terbentuk dua grup monofiletik yang besar sung luar biasa kalau dia hanya satu grup itu similarnya atau kesamanya tinggi tapi ini sudah sangat beragam nah grup monofiletik yang pertama yang tumpuannya ini tumpuannya ini atau nenek moyangnya ancesternya ini ini menyangkut semua Pakistan China Malaysia Iran Peru dan seterusnya dari grup monofiletik pertama juga terbentuk monofiletik yang kedua grup monofiletik dalam grup monofiletik pertama ada grup monofiletik juga beberapa nah ini karena sudah banyak nodus-nodus yang terbentuk sedangkan ini sudah outgroup yang dari Pakistan sangat berbeda dengan grup monofiletik yang ada disini grup monofiletik kedua yang grup monofiletik utama kedua ini titik ini yang luar biasa justru disini Sarkov 2 dari epicentrum China atau asal Sarkov 2 yang dilaporkan dari Wuhan baru pada bulan Desember itu sudah berada pada posisi outgroup atau dengan demikian sudah sangat berbeda dengan sekuens-sekuens Sarkov 2 yang ada di dalam grup yang ini monofiletik kedua ini dia sudah outgroup sudah sangat berbeda sama dengan posisinya dengan Pakistan outgroup pada monofiletik pertama nah anda lihat pada grup monofiletik yang kedua dimana ada Indonesia untuk sekuens dari Indonesia tidak ada yang masuk pada grup monofiletik pertama semua pada grup monofiletik yang kedua ini yang ini ini keseluruhannya untuk sampel Jakarta sampel Jakarta dari Jakarta ini dilaporkan oleh Ekman dan sampel dari Surabaya dilaporkan oleh Unair ada kode-kodenya nah ini membentuk satu nodus berarti mereka berhubungan dekat memiliki satu ancestor yang sama yang sama pada titik ini yang luar biasa walaupun mereka satu nodus tapi tidak sejajar tidak segaris berarti sudah memiliki perbedaan nukleotida dari virus ini nah hubungan kekerabatan terdekat dengan negara luar untuk sampel yang ini yang Sarkov 2 ini dari Jakarta 04 dan Jakarta 01 bersama dengan sampel dari Surabaya ini itu ternyata memiliki hubungan kekerabatan atau terdekat dengan Sarkov 2 dari Belgia so bukan dari Cina Malaysia dan sebagainya tapi dari Belgia yang berikut untuk yang sampel yang dari Jakarta juga yang sampel ini bersama dengan sampel dari Surabaya ada juga ini sama persis secara filogeni karena segini ya mereka memiliki hubungan kekerabatan terdekat dengan dari India jadi sudah 2 ya ada yang dari Belgia yang kelompok ini ada yang dari India yang kelompok ini yang kelompok yang ketiga sungguh luar biasa juga bahwa Sarkov 2 yang ada di kelompok 3 ini memiliki hubungan kekerabatan terdekat dengan Italia jadi dari pon filogeni ini kita lihat bahwa yang dilaporkan oleh Ekman dan Laboratorium Rumah Sakit Tropika Pusat Penelitian Tropika Penyakit Tropika di Unair itu sudah memiliki kemiripan dengan berbagai negara di dunia jadi Sarkov 2 yang melanda Indonesia memiliki kemiripan dengan berbagai negara di dunia dari Belgia ada kelompok Belgia ada kelompok India dan ada kelompok Italia padahal kan untuk yang Italia itu mutasnya merupakan strain ketiga menurut berbagai laporan penelitian nah kita lihat lebih spesifik disini lebih jelas untuk Wuhan sudah jadi outgroup aneh padahal dia berasal dari Wuhan Cina tapi ternyata yang ada Indonesia untuk pertama mirip Belgia kedua mirip India dan yang ketiga mirip dengan Italia sebagian dengan Cina nah ini kalau dikonstruksi dengan NGBI dikonstruksi secara online lebih terbatas selanjutnya dari ini kita bisa simpulkan bahwa Sarkov 2 4 sekuen Indonesia itu memiliki dari berbagai negara di dunia membentuk 2 grup monofiletik sudah diselaskan di atas nah yang paling penting dari kesimpulan disini bahwa variasi Sarkov 2 di Indonesia dari 6 sekuen atau 8 sekuens yang dilaporkan tergolong tinggi mutasi pada virus Sarkov 2 tergolong cepat dibuktikan dengan Sarkov 2 yang berasal dari Wuhan yang berada atau jauh atau outgroup dengan sekuens lainnya daripada grup monofiletik sehingga disini memberi warning pada kita bahwa virus ini bisa dibawa dari berbagai negara oleh karena itu sikap atau keputusan untuk melakukan physical distancing atau social distancing pembatasan migrasi atau perpindahan orang dengan pesawat atau dengan apa dari berbagai negara yang terinfeksi itu sudah sangat cepat tepat mengapa sangat tepat karena virus ini transmisi human to human dia mudah bermutasi bisa diberbawa dari berbagai negara sehingga yang ditakutkan ke depan bahwa akan terjadi mutasi-mutasi lebih lanjut sehingga akan mempengaruhi pengembangan vaksin atau obat yang saat ini masih sementara dikembangkan mungkin demikian yang bisa saya sampaikan kalau ada diskusi nanti kita lanjutkan oleh Himaju terima kasih ketua Himaju Gisel bahkan sekretaris Giano Testa dan semua yang terlibat dalam kegiatan ini semoga kegiatan ini dapat bermakna berarti bagi kita semua terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih